Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya teman-teman yang mau pesan essence oflossan produk saya sendiri ya maksudnya rajikan saya sendiri saya baru ada essence oflossan baru satu ya rencana mau bikin umpannya juga yang udah cocok gitu untuk link pembelian di deskripsi video ya bosku silahkan di cek nah ini kita masih ngaduk amisannya ya amisan sambel satu kaleng kemudian kita tambahkan super nila SS kita tuangkan super nila SS 2 bungkus ya bosku kita tuangkan 2 bungkus kemudian kita tambahkan perangsang targetnya yang bubuk kayak gini ini bungkusan nah yang kayak gini ini kita tuangkan kemudian kita pakai super kinoy dari golden beast ini pakai satu bungkus semua sebenarnya bahannya cuma 4 macam atau 5 walaupun 5 macam ya bosku nah ini kita aduk dulu kita aduk dulu biar merata kemudian kita tambahkan air panas ya bosku secukupnya ya seperlunya kita aduk-aduk lagi biar kumpan kalis dan merata jangan sampai lembek dan juga jangan sampai kekerasan ya bosku karena kalau keras juga kan namanya ikan emas takutnya susah main makannya dan kalau kelembekan pun juga takutnya mudah mudah apa ya mudah rontok di dalam air nantinya jangan lupa follow juga akun sosial media saya ya bosku akun tiktok disana juga banyak pembelian alat-alat pancingnya pokoknya sekitar pancing nah ini masih kekerasan saya tambahkan air lagi ya bosku disesuaikan aja untuk teksturnya nanti kita aduk-aduk lagi ya bosku kita aduk-aduk lagi sampai merata aduk-aduk ya terus aduk hingga benar-benar bahan semua tercampur rata tidak ada kayak sandbelnya itu yang masih ada gumpal daging gitu ya gumpal ikan ya harus benar-benar halus usahakan pakai baskom yang agak gede ya bosku agar mudah gitu dalam mengaduk kumpanya ya dan pakai centong pun yang agak keras lah yang terlalu lentur karena agar mempermudah untuk apa mengaduknya nah ini kita aduk terus bosku hingga halus hingga halus oke bahan semua tercampur merata oke bosku nah ini bahan sudah mulai kalis ya kemudian kita mau tambahkan kerotok nih bosku yang sudah direndam air panas ini saya bagi dua ya umpannya umpannya ini saya bagi dua empat saya bagi dua saya belah dua ya bosku ini yang satu saya pakai esen oplosan produk saya sendiri 25 tetes upayakan pakai 20 tetes atau 25 tetes dulu ya bosku kalau enggak jalan ya bisa ditambahin 5 tetes dan seterusnya siswaikan aja ya bosku ini saya pakai 25 tetes untuk pembelian link di deskripsi ya bosku silahkan langsung di order aja ya bosku ini saya pakai 25 tetes ini aromanya seger karena ini aroma buah ya bosku sebenarnya ini dominan sebenarnya induk ini bosku ikan induk ini saya selama ini dalam video saya turun buat ke lomba terus ya bosku jarang buat harian ya buat harian pun ini bisa ya bosku tapi apabila tidak mau pakai esen juga bisa ya bosku kalau nggak pakai esen sesuaikan aja karena kan kalau lomba itu banyak kesayangnya juga yang pakai esen ya bosku saya hanya menyesuaikan saja seandainya nggak pakai esen pun di tempat saya saya pun nggak pakai esen ya bosku kita hanya menyesuaikan aja situasinya di lokasi tempat mancing kalau misalnya di lokasi bosku bosku semua nggak pakai esen tempat ini pun bagus nggak pakai esen ini kan saya bagi dua juga ya bosku yang satu murni yang satu kesen nanti saya pakai kl2 saya mic yang satu pakai esen yang satu enggak gitu aja ya bosku saya dalam memancing kita harus memperhatikan lima hal ya bosku satu piranti dua lapak tiga umpan empat skill lima hoki ya bosku gimana hoki kita aja lagi kembalinya cuman selain hoki keempat tersebut itu juga mempengaruhi ya bosku sepil piranti ngumpan dan juga lapak kadang mumpan udah bagus kita dapat lapak bontes sama aja bosku kayaknya enggak ada ya kan karena kan si bos eh seperti itu dalam memancing nah ini sekarang saya tambahkan kroto ini saya kroto setengah on ya tadi beli 15.000 nih di toko yang udah saya rendam air panasnya bosku kenapa tujuannya saya rendam air panas ya bosku agar tidak mudah asem kadang kroto kalau nggak direndam kalau kroto yang sudah lama itu biasa kan di toko kadang-kadang agak lama juga tuh takutnya cepet asem bosku jadi ntar berpengaruh ke umpannya makanya saya usahakan saya rendam dulu air panas saya lihat situasi kroto nya dulu ya kalau aku beli lo kroto bagus enggak ya kalau kroto kayak baru kok boleh nyogrok ataupun baru boleh beli ya bosku boleh beli di peternak kroto gitu nah ini saya aduk nih yang satu saya nggak pakai kroto ya bosku ini buat apa ya buat dorongan aja lah buat mix aja tentu nah ini selesai dikit lagi selesai nih bosku teman-teman dikit lagi selesai nih saya membuat teman saya mancing malam mancing di lomba ya bosku di lomba di daerah saya nah ini udah diket lagi selesai sebentar lagi selesai jangan lupa di follow juga ya bosku akun media sosial saya tiktok instagram silahkan nah untuk yang selama ini sudah selalu hadir dan men-support channel ini saya ucapkan terima kasih banyak ya bosku semoga teman-teman atau bosku semua bisa dilimpahkan ledikinya panjang umur dan sehat selalu ya bosku nah ini udah jadi bosku ini udah jadi nih eh kenapa saya miringin di basko begini agar mudah dalam mengambil umpan ya bosku jadi tinggal pakai jari aja kita ambilnya dan umpan pun mudah lah untuk kita taruh di kair lebih banyak buat proses mengambil ya bosku nah ini umpan udah jadi silahkan yang mau coba yang nggak mau coba pun nggak apa-apa saya tidak menggulih hanya berbagi umpan oke bosku terima kasih salam mancing salam satu obi wassalam